PASKA OTT yang dilakukan oleh petugas KPK terhadap sejumlah pejabat dan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur pada 2 Juli lalu, penyidik KPK kembali memanggil sejumlah saksi untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap 11 orang saksi yang berlatar belakang ASN ini dilakukan penyidik KPD di Aula Serbagu Nama Polresta Samarinda pada Jumat Siang. 11 orang ASN yang diperiksa oleh penyidik KPK tersebut diantaranya adalah Ajudan, Supir Bupati Ismunandar, dan beberapa staf di lingkungan Dinas Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arief Budiman membenarkan adanya beberapa orang penyidik KPK yang datang ke Polresta Samarinda untuk meminjam ruangan dalam melaksanakan penyidikan KPK. Hari ini KPK sedang memeriksa beberapa orang, namun saya juga tidak diberitahu apa materi isi dari pemeriksaan tersebut. Jadi mereka hanya minta fasilitas ruangan untuk memeriksa. Jadi kami siapkan, kita siapkan pengamanan demi lancarnya pemeriksaan. Empat atau lapan orang ya, kalau tidak salah. Nah, kita kan bisa bertambah atau bisa berkurang. Lamanya mereka di sini, Pak? Tergantung hasil pemeriksaan. Saya juga tidak diberitahu. Hingga saat ini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan saksi di Aula Wira Pratama Lantai 2, Gedung Utama Mapolresta Samarinda, yang diperkirakan ada empat hingga delapan orang penyidik KPK berada di ruangan tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, AINews. Terima kasih.